Intro Ya, tapi kan harusnya PPJD kan sudah mempertimbangkan ini, pendaftaran secara online, kan harus membuka seluas-luasnya lah, biar anggota itu mudah. Nah, anggota yang mau daftar nggak bisa juga sudah nanya di grup-grup. Tapi nggak mendapat jawaban, mengapa? Alasannya? Tulit mendaftarnya. Ya, nggak ada jawaban di grup Pengmil Pengda itu kan, ada beberapa ketua Pengda nanya ini, anggota saya nggak bisa daftar, ini kenapa? Jadi, apa ya, tidak dijawab juga oleh PPJD. Jadi ceritanya ini pendaftarannya kayaknya buka-tutup, buka-tutup gitu. Sebentar bisa, sebentar enggak gitu. Kayak jalur puncak ya, buka-tutup. Kalau satu minggu, weekend. Kalau lagi macet, tutup, nanti buka lagi. Kayak weekend ya, kalau weekend kan itu buka-tutup. Satu jam buka, satu jam tutup. Nah, seandainya Bela, ini kan sikap ini sudah disampaikan oleh para Pengwil se-Indonesia lah. Walaupun tidak 100 persen ya. Walaupun tidak 100 persen, tapi kan ini... Sebagian besar lah. Ya, sebagian besar berarti 2 per 3 dapat lah ya. Nah, seandainya hal ini pun tidak digubriskan waktu sudah berjalan terus. Bahkan sehari ini aja sudah mengurangi 1 hari dari kemarin. Berarti kan sudah saat ini bisa dihitung 2 minggu kurang. Apa langkah yang akan diambil oleh para Ketua Pengwil 24 tersebut terhadap ketika ini tidak disikapi dan tidak ditanggapi? Ya, para Ketua Pengwil, kalau menurut saya ya, harusnya semua para Ketua Pengwil hadir. Dan pada saat kita hadir di acara kongres dan kita sampaikan lah. Kita punya apa, permasalahan-permasalahan itu kita sampaikan langsung di hadapan Ibu Ketum. Bahwa ini terjadi seperti ini. Kita harus hadir lah. Pokoknya intinya kalau saya Pak 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 harus hadir di dalam acara kongres. Ditanggapin ataupun tidak, kita tetap harus hadir. Dan saya himbong anggota saya tetap harus hadir. Dalam kongres ini. Terdaftar atau tidak terdaftar? Gimana Pak Mahfud? Terdaftar atau tidak terdaftar? Terdaftar atau tidak terdaftar tetap harus hadir. Tidak bisa mendaftar tetap harus hadir. Dan hadir harus menyampaikan kenapa kok tidak bisa. Saya ini anggota loh, saya ini bayar yuran loh, sama dengan yang lain. Saya punya hak dan kewajiban yang sama. Saya sudah bayar kewajiban saya, saya punya hak dong untuk hadir. Walaupun tidak bisa mendaftar pada saat online, harus tetap hadir ke saya. Himbongan saya kepada anggota saya seperti itu. Tapi kan kalau tidak salah setiap acara itu ada istilahnya gosok ya? Kan bisa lah terlewat gosok. Harusnya seperti itu Bang. Tapi tidak tahu ini, yang bisa di kongres ini apakah bisa gosok atau tidak. Tapi kalau menurut saya sebaiknya biarpun pendaftaran itu. Kan pendaftaran acara online-nya agak sulit nih. Tetap harus hadir. Saran saya, himbongan saya tetap anggota saya. Karena kongres ini kan pesta demokrasi dari anggota Notikata Notaris Indonesia yang tertinggi. Dan mereka harus hadir semua untuk mengikuti. Mereka punya hak untuk ikut acara kongres kali ini. Nah, ini kan mundur ya. Acara ini kan mundur dari tanggal seharusnya. Nah, aku sedikit mundur ke belakang boleh Mbak Ella? Ini kan agak mundur ke belakang. Ini kan harusnya kan pelaksananya kan tanggal 2 Mei 2022 kongresnya. Kemudian kan muncul istilahnya KDK. Saya ingin sedikit minta tanggapan Mbak Ella ini tentang KDK. Keputusan di luar kongres. Dari kacemata Mbak Ella, apakah wajar atau tidak wajar? Pantas atau tidak pantas kalau dalam satu tahun itu muncul 4 KDK. 4 kali dikeluarkan keputusan di luar kongres. Sekarang saya kembalikan ke Bang Mahfud. Menurut Bang Mahfud gimana? 4 kali kak, Dek. Sangat tidak wajar kalau menurut saya, Bang Mahfud. Apalagi mengenai tempat kongres. Tempat kongres itu sudah diputuskan loh pada waktu kongres kita di Makassar. Tempatnya itu adalah di Jawa Barat. Tapi dengan usulan beberapa orang, beberapa calon ya. Itu bisa membatalkan apa yang kita putuskan di kongres. Karena kongres itu keputusan tertinggi terhadap kongres loh. Keputusan anggota yang tertinggi. Itu ribuan anggota yang memutuskan. Bukan hanya 4 loh ya. Itu loh. Yang saya sesakkan di situ itu kan awam wasalnya permasalahan itu kan dari situ Bang Mahfud. Seperti itu. Itu kan kalau nggak salah, kalau nggak salah saya baca, kongres itu kan keputusan rapat anggota tertinggi yang tidak dapat diserahkan ke alat kelengkapan lain. Anggaran dasar pasal 10 ayat 4 kan menyatakan itu. Alat kelengkapan, organ, organisasi ada 4. Rapat anggota ada kongres, kongres luar biasa. Komperwil, komperwil luar biasa. Komperda, komperda luar biasa. Kemudian bawahnya ada pengurus. Pengurus ada namanya pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah. Di bawahnya lagi ada namanya majalah, eh majalah. Di bawahnya lagi ada namanya majelis kehormatan. Ada majelis kehormatan pusat, majelis kehormatan wilayah, majelis kehormatan daerah. Dan baru muncul baru itu tahun 2015, mahkamah perkumpulan. Pertanyaannya, KDK itu alat kelengkapan bukan sih mbak? KDK, nah itu dia. Masuk nggak di situ tadi coba? Masuk nggak? Saya nggak nyebutin loh. Ya, Mbak Mahfud udah bisa berjaram. Tadi Mbak Mahfud udah ngafak. Jadi Mbak Mahfud ini sekarang sudah jadi notaris. Eh, belum. Nah, kalau itu KDK bukan sebuah alat kelengkapan, kenapa harus dituruti? Kita sebenarnya, kita udah buat surat loh Mbak Mahfud. Kita sudah tidak, dan rapat. Kita sempat loh rapat sama dirjen juga pada waktu itu. Sebelum berbuk nasional ya. Kita bertemu, bertemu dengan dirjen juga sudah membahas mengenai, tapi tidak menemui, tidak dapat titik temu. Jadi PPI ini tetap kekah bahwa KDK itu, yang mereka lakukan itu sah, yang mereka lakukan itu benar. Nah, kita juga di sisi beberapa, sebagian besar lah, bukan beberapa, sebagian besar ketua pengen itu kan sudah menolak situ KDK, membuat surat, sudah ini. Sampai akhirnya ke rembuk nasional. Di rembuk nasional pun tidak mendapatkan. Ya, titik temu. Sampai akhirnya kita harus membuang ini ke kementerian. Padahal kami sangat menyesal. Sebenarnya kami ketua-ketua pengen itu tidak ingin ini terjadi, karena ini urusan intern organisasi. Harusnya diselesaikan intern organisasi, bukan dibuang ke, dimintai pendapat ke pembina kita. Jadi sebenarnya harusnya kita selesaikan, tapi karena tidak dapat titik temu, apa boleh buat kita kembalikan ke pembina untuk diberi. Nah, pada surat dari kementerian juga itu sebenarnya hanya di bawahnya, bukan semacam keputusannya. Tapi karena kami tetap harus menghargai kementerian yang telah membuat surat. Karena kami konsekuen lah, untuk dengan keputusan yang kami ambil menyerahkan ini untuk diputuskan oleh kementerian. Cuma itu, kembali lagi nih, diputuskan di Banten, tapi penjelenggaraannya di Celungguan. Padahal Banten itu kan gede, bisa di Tangerang, bisa di mana. Tapi menarik banget, Mbak Ella. Betul, harusnya diselesaikan, ini kan internal. Masalah internal, diselesaikan secara intern. Lihat di dalam. Karena itu kan ada landasan hukumnya, Undang-Undang nomor 2 2014, Pasal 82, Ayat 1 dan Ayat 4. Di situ kan jelas, bahwa anggaran dasar, cantoran hukumnya, Undang-Undang, UJN. Ada di situ disebutkan, untuk bla bla bla, Ayat 2 dan 3. Ayat 1-nya kan, satu-satunya ikatan notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia. Satu-satunya wadah notaris. Memang di ayat 5-nya itu kan, penetapan dan pengawasan organisasi notaris dilakukan oleh kementerian. Tapi kan ada melaluinya, melalui permen. Pertanyaannya, Mbak Ella sebagai Ketua Pengelid, apakah pernah mendapat peraturan Menteri seputar pengawasan dan pembinaan terhadap organisasi penetapan? Ada nggak perbedaan? Tidak ada. Harus, Pak, organisasi itu tuduhnya ke mana? ADIRT dong, betul nggak? Nah, kita kan ada peraturan, perkumpulan organisasi itu ADIRT yang istilahnya, apa, pedoman kita lah. ADIRT itu sebagai pedoman kita. Cuman ya, karena kemarin itu pembicaraan di rembuk nasional itu nggak ada titik temu, ya itulah. Kita ambil keputusan itu, membantu. Ya, menyesal juga sih sebenarnya sebagai misal Ketua Pengelid. Ya, seharusnya sih, seharusnya waktu itu Ketua Pengelid tetap berteguh-teguh ADIRT. Karena kan cantoran hukumnya jelas. Di UJS nomor 2 tahun 2014, ya kan, dia atur di undang-undang pasal 821-4. Nah, karena ini sudah terlanjur. Dalam artian kan, bukan berarti terlambat. Nah, apa langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini di tubuh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia oleh para Ketua Pengelid, khususnya yang 24 Pengelid ini? Yang notabene, kalau berdasarkan pasal 21 ART, ayat 2, ayat 1 dan ayat 2, 2A, 2B, di B-nya kan itu Pengelid punya kewenangan juga untuk melaksanakan kongres luar biasa. Kemana tanggapan, Mbak? Ya, kami kan masih mengikuti apa yang dihimbaukan oleh kementerian. Untuk tetap menyelenggarakan kongres sampai ini kongres selesai. Makanya saya juga menghimbau semua anggota yang IED dimanapun untuk tetap hadir di acara kongres yang akan diselenggarakan di Cilegon. Walaupun kami ini sudah membuat surat juga untuk keberatan di tempat hotel itu, hotel yang di Krakatau itu. Kalaupun itu tetap kongres dipaksakan terjadi di situ, diselenggarakan di hotel itu ya, tetap aja saya menghimbau seluruh anggota saya di Paku Barat khususnya untuk kalau itu hadir di acara kongres itu, walaupun tidak bisa mendatang. Nah, saya juga memohon juga kepada PT IND agar pendaftaran itu bisa, pendaftaran kongres itu dibuka lah seluas-luasnya. Jangan ada sistem buka-tutup gitu loh. Dan juga saya sebenarnya memohon juga kalau bisa tempat penyelenggaraan kongres itu loh dipindahkan. Tetap dibanteng tapi dipindahkan lah, jangan di... Di hotel tersebut? Ya, di hotel tersebut. Yang lebih representatif supaya anggota itu bisa datang ke kongresnya enak, nyaman gitu loh ya. Jangan, apa ya, kalau kayak begini seolah-olah mempersulit lah. Anggota itu mau ke sana udah jauh tuh, macet lagi yang saya denger ya. Karena saya juga belum pernah ke Celebon, kami kan jauh. Tapi kami mendapat info seperti itu Bang Mahfud. Karena di Celebon itu, ya mungkin Bang Mahfud juga tau lah. Karena Bang Mahfud kan di Jakarta ya. Depok Pak, saya di Depok. Ya, jadi harapan saya itu Bang Mahfud, semua anggota itu kalau bisa mendatang dan hadir ke acara kongres. Bang Mahfud. 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 Terima kasih.